capek ya pagi dukanya lagi mba tapi kan ya lagi capek gak glowing ya harus mau glowing ya kesini dong tetep mau glowing ini rencana mau perawatan apa man kita disini ada treatment baru kan ya jadi hari ini kak Amanda mau coba yang namanya treatment MLB jadi itu milky laser booster itu treatment terbaru dari KFB itu bikin kulit jadi apa sih? jadi itu bikin kulit jadi lebih glowing kemudian dia bikin refleks juga mengunggar gitu jadi nanti kak Amanda tanpa makeup juga udah bisa langsung set shooting gitu tapi Amanda apa sih permasalahan kulit kamu sekarang sekarang? paling kusam, capek pori-porinya besar, membesar terus ya paling apa ya ya gitu sih sekarang mungkin karena lagi lagi ada halangan jadi mulai munculnya jerawat tapi yang paling sering emang karena shooting terus di luar ya? iya jadi udah kusam kena banyak kotoran makeup juga terus mungkin akunya kurang bersih juga bersihin mukanya jadi perlu ada perawatan-perawatan kalau misalkan lagi shooting sebulan sekali dok ya sebulan sekali kalau misalkan waktunya bener-bener dan konser buka aku lagi parah kayaknya dua minggu sekali tapi suka ada di kulit kita alergi sih gak ada ya selama ini ya cuma aku memang gak suka Anastasia aku tuh gak pernah Anastasia jadi mau suntik apa ini semuanya toleransi sakit kamu tuh maksudnya toleransi terhadap suntikan dan menangis-menangis sedikit manjada ada gitu tapi memang akunya juga emang gak itu sih gak terlalu budget berapa dong? saya gak tahu harga sampai tinggal gesek doang tergantung kebutuhan kali ya tergantung keluhan jadi misalkan hari ini bisa mau infus mau treatment itu tergantung dari apa yang dikeluhin sama kak Amanda pada saat itu yang palingnya yang saya tahu tuh infus milky yang terbaru 250 juta tapi itu gak satu kali infus itu ada lima ya lima kali infus dan perubahannya itu pasti sudah mulai kelihatan di infusan utama tapi kak Amanda oh jangan sedih mbak saya ngeliat kaca yang kum kok gendut kok kusap aduh tiba-tiba malu keluar aja namanya juga manusia kan pernah ngerasa kayak gitu? iya pernah nah gimana cara mengatasi insecure ya kalau misalkan yang namanya perempuan pasti ya perawatan jaga badan waktu itu saya pernah merasa gendut ya saya diet saya gak makan banyak makannya dikurangi gak makan nasi lebih banyakin sayuran dan kalau misalkan udah loose fat gimana caranya bikin badannya jadi lebih ramah musclenya lebih bagus jadi makan-makannya cukup tapi nge-gym gak sih sekarang lagi memulai mulai di gym tapi untuk bagian tubuh ada gak sih yang bikin insecure kemana? apa yang dirubah gitu atau gimana? terutama muka ya? lebih ke muka aja sih kalau misalkan insecure namanya perempuan kalau jerawat pasti akan lebih sensitif jadi gimana caranya supaya muka itu tetap mulus karena kan aset ya muka yang dijual kan saya muka ya jadi ya itu yang lebih saya perhatikan gimana caranya supaya kulit saya itu selalu moist terus abis itu gak kering dan kalau dikasih makeup gak krek tapi percaya diri kini tanpa makeup emang sukanya tanpa makeup atau gimana? sebenernya sih sukanya pake makeup ya cuma kan dengan waktunya sangat padat ini saya baru pulang syuting dan macet banget ya di depan one-one jadi saya belum bisa sempet makeup paling nanti abis ini pasti makeup tapi percaya diri gak sih tampil tanpa makeup gitu? ya biasa aja sih kan terkadang kan sesuai kebutuhan ya kadang-kadang syuting diharuskan untuk makeup kadang-kadang enggak gitu tapi nanti kalau dari M1 MLB ini gak usah makeup juga harus percaya diri oh udah jangan sedih makanya gua coba gak mbak? eh dos eh dos eh dos yuk